Kuliner bakso mekar agung dengan daging sapi pilihan kini hadir di kota Purwakerto. Menggunakan resep legendaris milik ibunya, pemilik bakso yang masih berusia muda ini, menawarkan variasi bakso daging, bakso ori, bakso urat, dan bakso mercon. Seperti apa nikmatnya? Simak liputan berikut ini. Inilah Namira Anjani Ramadini, pengusaha muda berusia 21 tahun asal Kalisala Kebasan Banyumas yang merintis usaha bakso-nya sejak usia 17 tahun. Bermula dari resep bakso dari ibunya yang ia pelajari dan dukungan oleh keluarganya untuk membuka kiosk bakso yang beranikan diri membuka usahanya. Ia juga belajar dari ayahnya yang juga seorang pengusaha. Bakso yang ditawarkan dari Namira adalah bakso dengan daging sapi pilihan. Nama bakso mekar agung dipilih karena memiliki arti berkembang besar. Menggunakan resep legendaris milik ibunya, bakso mekar agung menawarkan ukuran daging bakso yang besar dan tekstur yang lembut, tetelan daging yang lunak dengan kuah bakso yang segar. Selain itu, terdapat mie kuning dan mie bihun dengan taburan bawang goreng yang menggugah selera. Terdapat variasi bakso yang ditawarkan, mulai dari bakso ori, bakso daging, bakso urat, dan bakso mercon. Kini bakso mekar agung telah dibuka cabang sebanyak tiga kiosk. Kiosk pertama berada di Jalan Hadinata ke Basen, kemudian di wisata Curugsong Desa Kalisalak, dan yang ketiga ini berada di Jalan Bunyamin Purwokerto. Jalan juga, untuk pertama saya buka di depan toko material untuk coba-coba. Alhamdulillah, iseng-iseng saya berhasil. Terus selanjutnya saya bikin cabang lagi di Curugsong, wisata dua Curugsong. Alhamdulillah profit juga. Terus ini nyoba lagi di Purwokerto, semoga laris manis seperti yang di rumah sama yang di Curugsong. Gitu aja sih. Bakso ini disukai banyak pelanggan, baik dari usia anak-anak, remaja hingga dewasa. Beberapa pengunjung yang datang mengaku bakso memiliki rasa yang menggoda seperti Pasutri ini. Kesan pertama pas masuk sini, pertama sebelum bakso-nya tempatnya bersih ya. Terus untuk bakso-nya, walaupun ada telelannya, itu tetap enak dipunya. Terus kuahnya juga segar. Bakso-nya enak, dagingnya berasa, jadi gak hanya tepung dagingnya berasa, enak, pokoknya... Menggoda selera. Senada dengan pelanggan ibu-ibu asal Purwokerto, ia mengaku rasanya enak karena bakso-nya bertekstur lembut. Rasanya mantap, teksturnya halus, lembut, kenyal. Saya pas di lidah saya sebagai orang bangun emas, tekstur juga enak, lembut, untuk kuahnya sudah cukup, kalau di lidah ya, biar. Selain itu, dari kalangan muda juga berpendapat hal yang serupa, jika bakso mekar agung memiliki rasa yang sangat sedap. Enak sekali dari teksturnya, dari untuk kuahnya itu sepaling enak. Dan itu rasanya, cipta rasanya di lidah itu langsung meleleh banget. Rasanya enak banget. Pas sekali pas, enak sekali. Untuk merasakan nikmat dari bakso mekar agung, hanya perlu menyisikan uang Rp21.000 untuk satu porsinya. Buka pada pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Letak kiosnya yang berada di jalan Bunyamin kota juga memudahkan banyak orang untuk berkunjung. Bagi Anda yang penasaran, silakan mampir. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satelit TV, Mewartakan. Terima kasih.